Terima kasih telah menonton Dan kami pun bisa kembali punya kesempatan bertemu dengan dede-dede gemes yang lucu-lucu ini Untuk sekedar berbagi pengalaman tentang profesi dan pekerjaan kami sehari-hari Walaupun jarak yang kami tempu lumayan jauh dan berkelok-kelok Tapi semuanya terobati ketika kami disambut dengan baik oleh guru-guru serta staff di SDN 1 Pasir Angin, Kabupaten Purwakarta Dan yang paling penting, rasa lelah kami terbayar tuntas ketika kami bertemu dan berinteraksi dengan anak-anak hebat ini Oh iya, kami juga sempat ngobrol-ngobrol sebentar bersama guru-guru disini Tentang bagaimana keseharian anak-anak di SDN 1 Pasir Angin Berikut cuplikan ngobrol-ngobrolnya Nama saya Ibu Yuin, saya mengajar di SDN 1 Pasir Angin, saya mengajar kelas 1 Nama saya Ibu Rokaya, mengajar di kelas 6 SDN 1 Pasir Angin Kesehariannya anak di sini ya, kalau semacam anak SD, usia SD ya Keliatannya ceria, ceria anak-anak, baik-baik sih anaknya sih ya Nggak ada semacam kalau SMP kan ada anak tahunan Kalau di SD, usia SD semuanya lagi lucu-lucunya, apalagi kelas 1 ya Ya, memang lagi sedang-sedangnya lucu-lucunya, kalau bahasa Sunda mah, kalau anak SD itu kan kalau sama guru itu jadi piindung Jadi seperti kepada orang tua sendiri, kalau usia SD mah begitu ya Jadi saya lihat pas masuk tuh ada cek keku ya Ibu, itu udah kebiasaan di sini apa gimana? Udah kebiasaan, ya Setiap seminggu sekali, setiap hari Senin, pasti anak ha wajib periksa kuku Ya, kalau ada yang gurunya yang rajin, suka dipotongin sama ibunya, ibu gurunya, iya Kan masuk kelas nggak boleh pakai sepatu dulu ya? Ya Itu juga sudah kebiasaan? Udah kebiasaan Jadi saling menghormati yang bagian piket itu ya, sebelum pulang kan menyapu dulu, mengapel dulu Ya otomatis yang lainnya juga menghargai masuk kelas, sepatu dibuka Ya, jadi kalau mau keluar lagi, dipakai lagi, makanya disediakan tempat sepatu, menyimpang sepatu ya Semoga anak-anak yang keluaran dari SDN satu pasir lain itu, mendapat prestasi Kemudian bisa membawa nama baik sekolahnya Semoga setiap hari orang tua itu mendorong anaknya untuk tetap sekolah, membeli semangat, untuk tetap rajin belajar Sebab untuk mencapai cita CD itu harus ada prosesnya Banyak orang yang mungkin bertanya, ngapain sih ikut acara beginian? Pengen dianggap orang baik? Bukan woy, kami tidak butuh pengakuan seperti itu Buat kami dapat melihat langsung anak-anak hebat ini sudah menjadi kebahagiaan tersendiri untuk kami pribadi Makanya, meski kami bukanlah yang terbaik di bidang kami masing-masing Tapi setidaknya kami dengan senang hati berbagi ilmu dan pengalaman kepada adik-adik kami ini Oh iya, buat adik-adik atau para orang tua yang melihat video ini Kami perkenalkan diri kami satu persatu ya Supaya kalian bisa tahu mengenai kami dan profesi kami masing-masing Yang pertama, kakak ini namanya Kak Syarif Nama lengkapnya Ahmad Syarif Pekerjaan Kak Syarif adalah sebagai seorang apoteker Jadi kalau kalian pengen tanya-tanya tentang obat, bisa tanya langsung ke Kak Syarif ya Yang kedua ada Kak Bela Nah, Kak Bela ini pekerjaannya adalah ATLM atau Ahli Teknologi Laboratorium Medis Panjang ya namanya Pokoknya pekerjaan Kak Bela itu ada di laboratorium rumah sakit atau klinik kesehatan gitu Yang ketiga ada Kak Tiwi Nama lengkapnya Pratiwi Soni Reda Pekerjaan Kak Tiwi adalah sebagai Public Health Officer Atau istilahnya petugas kesehatan masyarakat Jadi kalau kalian datang ke rumah sakit atau puskesmas Biasanya Kak Tiwi ada di situ tuh Yang keempat ada Kak Hapsi Ingat ya, Hapsi bukan Hasbi Soalnya orang-orang sering salah sebut Pekerjaan Kak Hapsi Eh, Kak Hapsi ini Quality Control Staff Atau orang yang mengurusi, mengawasi, dan memeriksa produk sebelum, selama, dan pasca produksi Yang kelima ada Kak Oca Atau nama lengkapnya Pamuksa Ratri Adadania Wah panjang ya namanya Kak Oca ini pekerjaannya sebagai peneliti loh Meneliti apa? Silahkan tanya sendiri sama Kak Oca ya Yang terakhir ada Kak Agus atau Pak Agus Nama lengkapnya Agus Sudiar Tanjung Kak Agus ini pekerjaannya sebagai seorang perencana keuangan Wow, hebat ya Kalau kalian mau tanya-tanya bagaimana cara mengatur keuangan Bisa tanya langsung ke Kak Agus ya Selain relawan pengajar Ada Kak Sally sebagai fasilitator yang selalu siap menjembatani berbagai keperluan kami di sini Dan ada tiga orang relawan dokumentator yang kemana-mana selalu bawa kamera Ada Kak Sodik sebagai fotografer Kak Didik sebagai fotografer juga Dan Kak Abi sebagai videografernya Sebenarnya masih ada beberapa orang lagi yang kebetulan tidak bisa hadir di kelas inspirasi Purwakarta kemarin Sayang banget mereka terpaksa mundurkan diri karena beberapa alasan Padahal kalau full team acarnya bakal disuruh lagi nih Ya mudah-mudahan dengan sedikit waktu yang kami punya kemarin Ilmu kami bisa setidaknya menginspirasi adik-adik di SDN 1 Pasir Angin Bahwa ternyata ada banyak sekali pilihan karir buat mereka ketika mereka dewasa nanti Intinya jangan pernah berhenti bermimpi ya adik-adik Terakhir dari kami Semoga kami dapat diberi kesempatan lagi untuk bertemu dengan anak-anak hebat di penjuru negeri Supaya kami bisa bencengkerama dengan mereka dan berbagi kebahagiaan bersama mereka Amin 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 Amin